. Kebijakan pihak SMI 1 Situ Bondo, terkait penebangan pohon di areal lingkungan sekolah terus menuai aksi protes siswa, Kamis, 4 Januari 2025. Bahkan, ribuan siswa dari seluruh kelas melakukan aksi demo kebijakan sekolah yang dinilai abai terhadap kepentingan siswanya tersebut. Meski dikumpulkan di ruang aula sekolah, namun ribuan siswa juga membawa poster-poster bertuliskan, pohon ditebang semasa gersan. Selain mempertanyakan persoalan penebangan pohon, para siswa dengan lantang mempertanyakan kebijakan larangan adzan di sekolah serta memindah guru yang berprestasi dari SMI 1 Situ Bondo. Bahkan sebagai bentuk kekecewaan dan protes, tulisan kritikan dan protes para siswa banyak terpasang hingga memenuhi seluruh kaca ventilasi ruang kelas siswa. Dalam dialog yang dipimpin langsung Kepala SMI 1 Situ Bondo, Marta Mila Sugesti ini, para siswa dalam orasinya meminta agar mundur sebagai kepala sekolah. Salah seorang siswa, Rafli mengatakan, sebenarnya kebijakan kepala sekolah banyak yang kontroversi. Protes ini, tidak hanya masalah penebangan pohon, akan tetapi banyak kegiatan sekolah yang dirasakan oleh teman-teman sangat sulit. Protes ini, kenapa sebenarnya siswa teman-teman terkait apa ini sebenarnya? Sebenarnya gara-gara kebijakannya agak kontroversi sih. Ini, gimana ya? Salah satunya apa yang mematuhkan kebijakan ini? Ya, penebangan pohon tak? Enggak, bukan itu, bukan itu aja sebenarnya. Cuman, ya, ada bisnis yang saya sampaikan di sini lah. Apa yang diharapkan, Mas Yelamat? Kalau, ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Apa? Apa? Berharap apa sebenarnya? Saya berharap, ya, apa ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ini, wah, ekstra-ekstra juga dipersulit. Mau akademik, mau non-akademik susah. Iya. Kami ada, bukan ada, kami memainkan kecara-cara sulit dan kepeda. Kami ada, kami memainkan kecara-cara sulit dan kepeda. Kami ada, kami memainkan kecara-cara sulit dan kepeda.